Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Suguhan Sepinjuk Berita. PMK Pengawi terus mempertahankan kondisi status zona hijau terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Selain dengan memperlakukan checkpoint dan buka-tutup pasar hewan, Wakil Bupati Ngawi meminta petugas penyuluh lapangan harus sering mengecek kondisi ternak warga. Upaya terus dilakukan PMK Pengawi untuk bisa terus mempertahankan zona hijau agar terbebas dari wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang sedang merebak saat ini di wilayah Jawa Timur. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jadmiko mengatakan, bersama TNI dan Polri terus melakukan proteksi terhadap lalu lintas ternak dari luar daerah yang dilarang masuk Ngawi. Mulai dengan cara penyekatan lalu lintas hewan ternak, buka-tutup pasar hewan. Termasuk memaksimalkan kembali peran petugas penyuluh lapangan PPL Kesehatan Hewan untuk sering mengecek kondisi kesehatan ternak warga. Serta memberi pemahaman ketika mendapati ternak sakit harus segera melaporkan kepada petugas. Terlebih sesuai dengan perintah Bupati Ngawi untuk petugas penyuluh lapangan selalu diberikan bekal obat-obatan dan juga vitamin untuk ternak. Hal ini menjadi garda terdepan dalam upaya antisipasi penyebaran PMK. Meski begitu peternak dan warga juga harus menjaga kebersihan kandang dan memisahkan hewan yang sakit dengan yang sehat. Langkah awal melaporkan kepada PPL peternakan. Jadi mantri ini sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk secara rutin melakukan kunjungan cek mobile keliling di wilayah-wilayah pedesaan. Ini sudah dilakukan dari beberapa saat yang lalu, baik sebelum PMK dan sesudah PMK masuk ini lebih kita intensipkan lagi. Jadi volume untuk teman-teman tenaga kesehatan hewan ini terus muter di desa-desa ini kami minta untuk ditingkatkan. Sekaligus juga kita menambah, mungkin membekali dengan berbagai obat, obat-obatan maupun nutrisi yang bisa membantu para petani peternak kita. Dengan peran PPL yang bersinggungan dan memberikan pemantauan langsung di lapangan ini, diharapkan dapat mengantisipasi dan menekan kasus PMK di Kabupaten Ngawi. Terlebih PMK sendiri mengklaim jika Ngawi hingga kini masih berstatus zona hijau dan belum didapati kasus PMK. Itu Wahyu, JTV Ngawi.